Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau BKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun Pasti saya proses hukum jika itu dilakukan Nah tadi saya sempat melihat video yang dibahas oleh saudara BHS itu Yang marah-marah saya ketawa juga orang ini kalau gak marah gak lucu HBS bukan BHS Kalau BHS itu merek sarung Bukan marah sebutnya Tegas Nah itu ciri hasil Jadi kalau saya boleh menganalisa Mas Yusuf Dengan kemarahan HBS atau BHS ini Jangan dibalik-balik HBS BHS HBS BHS apalagi Pak Haji Romairama Kalau saya memanggil setelah ketemu Saya kemarin ketemu dengan beliau Waktu saya diundang dadak Kebetulan kan saya mau meresmikan saya ini mengundang Bang Haji juga Jadi momentumnya bagus Waktu itu ada podcastnya Bang Haji Romairama dan Yayi Imad Saya ada di dalam studio ini Saya juga ngobrol sama Pak Haji Romairama juga Nah berkaitan dengan video yang menjadi pembahasan yang lagi viral Yang perlu digarisbawah Melihat saudara HBS ini miskomunikasi Miskomunikasi Yang kan tabayun dulu Apalagi Pak Haji Romairama ini Dikenal juga sangat dekat dengan para habaik Terutama yang ada di Jakarta Di lain tempat juga Harusnya tabayun dulu apa yang disampaikan Pak Haji Romairama Nah yang disampaikan Pak Haji Romairama Waktu itu kan dia ada bintang tamu namanya Guru Gembul Nah beliau itu ketika membahas oknum Kan yang disampaikan Pak Haji Romairama ada oknum Ketika dalam suatu forum Oknum tersebut pidato Kan itu kan Nah disitu Pak Haji Romairama itu Mau nyebut oknum aja dia Astaghfirullah Astaghfirullah Karena ini bahasanya membahas orang gitu Oke Jadi gak mungkin apa yang disampaikan oleh saudara HBS ini Yang ingin mengatakan mana orangnya Habibnya yang mana yang ngomong begitu Saya bantai di depan Roma ini Membantai dalam tanda kutip mungkin ya Mungkin dimarahin atau apa Maksudnya begitu Nah yang namanya membantai itu kan pasti tindakan pidana Membantai itu Coba di Youtube itu Eh di Google Atau pakai gunakan rumus bahasa Indonesia Itu kan membantai itu kan tindakan pidana itu Itu kurang tepat gitu Kedepan kan tabayun dulu Apalagi ini kan ngomong di depan jamaah Terus kemudian menyerang pribadi Pak Haji Romairama Tanpa tabayun dulu Padahal Pak Haji Romairama jelas loh Ada oknum Nah namanya Pak Haji Ketika disuruh menyebutkan Ya pasti gak mau Orang beragama pasti gak mau Pasti nyebutnya oknum sifuran Kan itu Iya 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 Karena kalau tidak begitu itu namanya hibah Ini adalah bagian bentuk kritikan dan masukan Yang dilakukan oleh Pak Haji Romairama dalam rangka podcastnya ini mengedukatif Iya iya Dan bukti bahwa Pak Haji Romairama itu objektif adalah Dia mengundang yang mendukung Mbak Alawi Dalam hal ini Rumail Abbas Iya 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 Mengundang Yai Imaduddin Artinya podcastnya Pak Haji Romairama ini gak ada sifat dukung mendukung Iya iya Baik yang pro maupun yang kontra itu yang paling penting Jadi jamaah umat jangan ditabrak tabrakan Jangan diprovokasi Hanya untuk mengangkat dirinya seakan-akan superior Paling hebat Romairama itu dibawa Jangan begitu Tabayun Pak Haji Romairama mohon maaf Kan itu Kan mereka ini dekat Seringkali dalam hal politik mereka ini selalu sama kan Iya 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 Betul Cuman Waktu saya mendampingi Atau menyaksikan Pak Haji Romairama di podcast Waktu bersama Yai Imad Ketika membahas orang lain Ini saya yang perlu belajar Oh ternyata membahas orang lain Tapi tujuannya kan Untuk mengkelirkan gitu loh Dia selalu bilang Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Itu Pak Haji Romairama Itu Maka Mas Yusuf Ini harus disudahi Bangunlah silatul rohmi Bahar sowan ke Pak Haji Romairama ini Ini masih muda Jangan merasa mentang-mentang Ada darah Rasulullah mengalir Nanti diketawain banyak orang Apalagi sekarang ini Jadi masih polemik ya Ini permasalahan setidaknya oleh kaya iman lah Dan kawan-kawan Itu harusnya disikapi dengan baik Nggak usah marah-marah Keilmuan dilawan ilmu Kajian juga dilawan kajian Itu aja kok simple kok Jadi Ini adalah momentum yang tepat Bagi Kelompok atau golongan Saya ini deket Sama parah Pak Haji Romairama deket Ahlaknya baik-baik Buahnya Mas Yusuf Cara menasihati orang pun Dia pakai cara yang uswah Bila perlu orang lain Nggak boleh tahu Seperti itu Sempat ini menjadi berita juga Ya Pak Mirsa Bahwa ada beberapa Apa Tayangan Ini berita online nih Ketika Habib Bahar ini Apa Marah ya Di panggung Ini ada Dari Viva.com Atau Viva Bandung ya Menyala Habib Bahar tanggapi Roma Irama Soal nasab Malawi Kemudian duduk Duduk perkara Ini dari Apa Dari tribun nih Duduk perkara Bikin Habib Bahar bin Smith Marah besar Ke Roma Irama Nah ini Luar biasa nih Beritanya muncul Judulnya begitu memang Namanya Judul ya Supaya dibaca orang Kan begitu Ada dari Viva juga nih Waduh Gegara ini Roma Irama Disemprot Habib Bahar Berita-berita ini Persepsinya Itu seperti itu Nah menurut anda ini bagaimana nih Menurut saya itu ya Tidak tepat Namanya media kan Ketika ada orang cerama Marah ya judulnya Dimarahi Roma Irama Dimarahi Yang namanya Dimarahi itu kan dateng Kan gitu Saya marahi Mas Yusuf Tapi marahnya dari jauh Itu bukan marahi itu Itu lempar batu itu namanya Tapi menjauh kan itu Orang marahi Yang benar nih Kalau perbedaan Salah paham misalnya Atau miskomunikasi yang baik nih Ya dateng soal Apalagi Bang Haji Roma Irama Lebih sepuh Lebih tua Kan begitu Mbak Maimun itu Bahwa Akhlak itu diatasnya ilmu Jadi akhlak itu yang nomor satu Akhlak yang harus didaulukan Tidak boleh mentang-mentang Mengaku Ada darah Rasulullah Terus kemudian Untuk melindungi Duria-duria Para Rasulullah Terus kamu caranya salah Ya Tidak baik itu Tidak boleh Ini menarik ini Jadi Anda meminta HBS ini Soan ke Haji Roma Sebaiknya seperti itu Kalau misalnya belum clear Soan aja Saya pastikan Pak Haji Roma Irama Islamnya itu Kak Islamnya itu Sungguh-sungguh Tidak mungkin lah Tidak diterima Waktu itu Ada Oknum Habib Yang di Ibaratnya Yang dituakan lah Telepon Bang Haji Roma Irama Waktu pembahasan rumel Atau guru gembul itu Ya Nah Pak Haji Roma Irama Waktu itu Kalau saya lihat Ini kan Bagian bentuk Apa itu ya Edukasi itu Ketika ada polemik Silahkan dijawab Dengan keilmuan Silahkan dijawab Dengan sejarah Silahkan Silahkan saling menjawab Tidak perlu bermusuhan Gitu loh Karena banyak Orang yang Betul-betul Durya Rasulullah Tidak kayak mereka Ngaku-ngaku Kemana-mana Ceramah Istilahnya Nabi Muhammad Kakekmu Apa kakek anak Nah cara-cara begitu Sudah Tidak tepat Sekarang ini Kita ini berlaku sama Ukurannya adalah Itakullah Siapa yang bertakwa Kepada Allah Dia yang mulia Mau turunannya siapa Mau turunannya Wali Soho Mau turunannya Kanjeng Nabi Semua sama Di mata Allah Seumpama ini Ada persekusi Atau bulian Kepada Bang Haji Ini sikap Sampaian ini Gimana ini Nah saya Begini Saya ini kan Ketua Umum BKN Kemudian Dipercaya oleh Kiai-Kiai Juga sebagai Leader Najin United Jadi Najin United Itu warga NO Yang tidak ada Di struktural Jadi Pak Haji Roma Irama Sudah jelas Ke NO Artinya Siapapun Yang melakukan Tindakan pidana Kepada Pak Haji Roma Irama Saya sudah menyiapkan 99 Lawyer Untuk back up Pak Haji Roma Irama Karena Pak Haji Roma Irama ini Da'wahnya Melalui Lusi Coba Nyanyian Bang Haji Roma Irama itu Tidak hanya Didengarkan oleh Kalangan santri Atau ulama Tapi didengarkan Oleh orang-orang Abangan Yang kadang-kadang Mendengarkan lagunya Tentang miras Judi Sekarang rame Juga judi online Wah itu Kalau Bang Haji Roma Mudah-mudahan Panjang umur Beliau Itu kalau Beliau meninggal Saya tidak bisa Membayangkan Belum ada Penggantinya Karena Pak Haji Roma Irama Dalam podcast Tidak ada Yang salah Cuma ini Kan memframing Ada orang Memframing Seakan-akan Haji Roma Irama Melawan Habae Seakan-akan Haji Roma Irama Itu menjelekan Habae Tidak Saya menyaksikan Menyaksikan sendiri Di studio Ini adalah Bagian dari Kritik Kepada Mereka-mereka Yang selama ini Merasa Paling Superior Tetapi Selama yang saya Kenal Habib-habib itu Banyak yang baik Saya dibanggil itu Ada Habib Umar Bin Abdullah Bin Sholeh Ada Habib Zen Bin Hasan Pak Harun Beliau Sahab Dan juga Guru-guru Kita Tapi Saya tidak Pernah Mempermasalahkan Masa mereka Itu urusan Mereka Cuma Karena Ini lagi Ada masalah Masalah Pak Haji Roma Irama Kebetulan Saya Kemarin Juga Soan Kesana Jadi Siapapun Yang Misalnya Melakukan Istilahnya Persekusi Atau Kriminal Kepada Beliau BKN Terdepan Dan Akan Berhadapan Dengan Siapapun Pasti Saya Proses Hukum Jika Itu Dilakukan Tapi Saya Percaya Insyaallah BHSCS Tidak Akan Melakukan Itu Karena Mereka Juga Ngerti Persoalan Hukum Juga